Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Gerasi Mobil Semarang Oke bosku, jadi kali ini kita kembali lagi di channel otomotif Garasi Mobil Semarang Channel otomotif dunia jual beli mobil bekas, jasa pencarian mobil bekas, restorasi, modifikasi, bengkel, cat, mesin, salon, proji pro 7, all in one Segala dunia di mobil bekas ada di Garasi Mobil Semarang Nah kali ini kita di branch office kami, di garasi kami Kita punya projek unit mobil yang ada di belakang saya ini Unit mobil punya teman saya yang tetap harus antri walaupun teman Nah ini mobil punya Mas Dul, teman saya yang minta tolong untuk merestorasi Basicnya unit mobil ini 2005 V-Matic, sudah di upgrade tapi kurang rapi hasilnya Akhirnya mempercayakan kami untuk diberikan sentuhan tangan modifikasi restorasi dari Garasi Mobil Semarang Oke bosku, jadi unit mobil ini nanti kita akan perlihatkan video proses kerja dan video beforenya penampilan dari unit mobil ini Oke setelah ini tonton video sampai selesai Di akhir video kita akan review hasil pekerjaan kami Saya Kidot GMS Divisi Bengkel Cat dan Modifikasi Mempersembahkan Oke bosku, jadi disini teman-teman akan melihat sedikit proses dari pekerjaan unit mobil ini Nah disini teman-teman akan melihat bagaimana penampakan beforenya dari unit mobil ini Melihat eksteriornya yang cukup kurang terawat ya bosku Jadi nanti kita akan melakukan sedikit pekerjaan seperti pengerokan pilah-pilah Jadi nanti kita kerok milih-milih yang tembulnya pecah-pecah Nah mobil ini bukan upgrade di kami Jadi kita diberikan PR dari pekerjaan orang lainnya Yang tidak rapi Akhirnya dipercayakan untuk garasi mobil Semarang Merestorasi Innova tersebut Pertama kita lakukan pembongkaran dulu Sperpat-sperpatnya sebelum menaik proses Untuk dembul dan bodi cat ya Kita lepasi dulu Selanjutnya kita lakukan pengerokan beberapa bodi yang dembulnya itu pecah-pecah Kita kerok pilah-pilah tidak kerok full ya Karena sekali lagi menyesuaikan dengan budget yang dimiliki oleh konsumen Nah setelah dilakukan pengerokan Nanti akan melalui proses untuk epoxy primer dulu Setelah itu baru ditempul ya Jadi epoxy primer itu dilakukan untuk merekatkan dari plat ke dembul Jadi biar saat ditempul itu rekat ke bodi mobil tersebut Nah kali ini proses pendembulan seperti biasa Kita pasrahkan kepada Caksud Sang maestro dembul yang sudah berkecimpung di dunia pendembulan mobil Lebih dari 25 tahun karena usia beliau sudah 50 tahun ke atas Sekali lagi seni pendembulan seperti ini juga membutuhkan kealian khusus Karena kalau dembulnya itu tidak pinter Biasanya bisa bergelombang Setelah proses pendembulan selesai Lanjut ke proses penjemuran Agar kering dulu Tapi di video tidak sempat dishooting saat dijemur ya Mohon maaf sekali ya Kali ini untuk video mobil ini Tim saya yang di bengkel melakukan shootingnya kurang lengkap Jadi mohon dimalumi Tapi kita kasih video cuplikan sedikit-sedikit Agar teman-teman tahu ya Step by step proses dari pekerjaan kami Nah ini di ruangan oven Langsung dilakukan proses epoxy 2 step Pertama kita akan melakukan penembakan epoxy primer Kedua epoxy filler Fungsinya 2 epoxy itu Agar ketahanan di cat yang baru Tidak cepat ngedrop atau busem ya bosku Makanya kita lakukan double epoxy Nah ini rupa warna Dari silver semu kuning Nanti kita akan repend jadi silver titanium Nah saat proses pengecetan Sekali lagi mohon maaf Tim saya yang di bengkel juga lupa Melakukan shooting video Saat proses pengecetan dasaran Pengecetan utama Hingga top coating 3 layer Tapi nanti kita akan Lihatkan saja bagaimana hasil airnya Nah disini mas Jumari Sedang melakukan proses masking Karena unit mobil itu Akan lanjut ke proses Body chat Melalui Proses Cat dasaran 2 lapis Cat utama silver titanium 3 lapis Finishing top coating 3 layer Menggunakan pernis HS premium Dari garasi mobil semarang ya Nah disini teman-teman Diperlihatkan Mobil yang sudah melalui cat dasaran Langsung dipilah-pilah lagi Apabila ada yang Kurang maksimal bodinya Ditempul tipis-tipis lagi Agar Nanti hasil airnya Jadi istimewa bosku Oke bosku Ini selanjutnya Proses untuk Pengecetan ruang mesin Kita akan membongkar dulu Beberapa bagian yang Menempel Di bagian ruang mesin Dan nanti untuk bagian Yang tidak bisa dilepasi Kita lakukan proses masking Atau pengoranan Agar Hasil Pengecetan di ruang mesin Rapi ya bosku Nah Ini kita persingkat aja Mobil ini lanjut Di proses pengamplasan Dan pemolesan Bodi Dan juga Nanti ada request konsumen Untuk penambahan Vogue lamp proji Di bagian bumper ya Dari Vogue lamp proji pro 7 ya bosku Jadi seperti itu bosku Sekali lagi Mohon maaf Kalau video Kali ini Dari tim Divisi bengkel Cat GMS Tidak detail Dan tidak lengkap Mungkin karena Tim saya sibuk Sampai lupa Melakukan penyutingan video Tapi disini Kita perlihatkan Step by step Proses sedikit Cuplikan bagaimana Tim GMS Mengolah mobil ini Dari awal hingga akhir ya Nah nanti Kita akan review aja Di hasil akhirnya Jadi seperti apa bosku Oke bosku Jadi tadi teman-teman Udah nonton ya Sekilas Penampilan pekerjaan Dari tim kami Yang merestorasi mobil ini Jadi teman-teman Tadi akan melihat Bagaimana Projek Perbaikan Yang kita lakukan Terutama di bagian Eksterior mobil ini Yuk Cekidot Ini udah mulai hujan Ini gak entah kenapa Beberapa hari ini Setiap Siang menjelang sore Di Semarang hujan Ini kita review singkat aja Hasil dari pekerjaan kami Nah Kameramen silahkan Fokuskan ke mobilnya Lihatkan Yuk muter yuk Kita lihatkan Penampilan dari mobil ini Basicnya ini mobil Silvernya Silver Semu kuning Permintaan konsumen Untuk Menjadi Silver Titanium ya Silver dari Innova 2015 Barong Lanjut Hingga Innova Ribbon ya Bosku Nah disini teman-teman Melihat sendiri Bentuk mobil yang Penampilan sebelumnya Dan penampilan sesudahnya Cukup signifikan Perubahannya Teman-teman bisa lihat ya Tapi untuk di interior Kita tidak Menyentuh sama sekali Bener-bener di interior itu Standarnya Paling cuma kita lakukan Cleaning aja ya Bosku Nah Ini mobil Rubah warna Pastinya nanti Kita akan lihatkan Di ruang mesin Yang kita lakukan Repend juga Di bagian ruang mesin Yuk Kamera bisa dari situ Shootkan ke bagian depan mobil ya Nah Ini basic Kemarin kan sudah di upgrade Jadi intinya Kita merapikan lagi Menata ulang Mempercantik mobil ini Dari eksteriornya saja Nah kemarin datang Mobil sudah Proji Dari konsumen sendiri Cuma ada request Untuk pasang Foclamp Pro 7 Nah ini Foclamp Pro 7 P735F Yang kita kasih Diamond warna blue Senada di bagian atasnya ya Nah ini Untuk Foclampnya ya Kita menggunakan Pro 7 P735F Dengan daya 45W 5700K Untuk hasil cahaya Foclamp ini Sudah banyak Di TikTok Instagram Youtube saya Review Hasil cahayanya Jadi teman-teman Nanti bisa Dicek aja Di Youtube Instagram TikTok Ada tulisannya Pro 7 Bisa dilihat Hasil dari Pekerjaan kami Nah Selain kita Merestorasi mobil ini Itu Ada pekerjaan Last Cropos Di video sebelumnya Teman-teman lihat ya Last Cropos Ada beberapa bagian Yang kita kerok Terus juga Kita melakukan Penyetelan ulang Body kit Body kitnya Sebelumnya Cetanya jelek Dempulannya jelek Jadi kita Lepas body kitnya Kita dempul ulang Kita cet ulang Kita pasang ulang Nah Disini Bisa dilihat Hasil dempulan Di bagian body kit Yang sudah rapi ya Dan kita buat Finishing Antara nut bumper Dan body kit Kita mainkan sealer Karena kalau Main pakai karet Itu sering lepas Makanya kita mainkan sealer ya Nah ini Basicnya Body kitnya Bukan body kit Luxury Ini body kit Variasi Tapi bahannya Plastik ABS Sebelumnya sudah Tertempel Cuma kita Lakukan restorasi Lagi Agar lebih rapi Dempulannya Juga bagus Nah disini teman-teman Lihat Di bagian Body kit Camping Juga kita Lakukan restorasi Ulang Termasuk di body kit Belakang ya Nah ini yang bikin Cakep dari unit Mobil ini adalah Peleknya dia sudah ganti Pakai Replika Lexus Ini bosku Ring sekitar 18 ya Jadi Tambah cakep Nah di bagian depan Konsep dari penampilan depan Kita kasih Aksen Black Glossy Di bagian Grill dan Liskab Nah teman-teman bisa Lihat sendiri Perpaduan warna Silver Titanium Dengan warna Black Glossy ini Makin cakep ya Dan kebetulan Ini kemarin Sepion Sudah diganti Sendiri sama owner Pakai Sepion V 2012 Sampai 2015 Nah disini kita akan Lihatkan Hasil dempulannya Flat Nah teman-teman bisa Lihat sendiri Hasil dempulannya Di kamera ya Karena seni Dempul mobil itu Tidak gampang Membutuhkan Keahlian Pengalaman Keprofesionalan Khusus Makanya Saya pasrakan Kepada Caksud Tukang dempul kami Yang sudah Berkecimpung di dunia Dempul mobil Kurang lebih Sekitar 20-30 tahun Karena usia Caksud itu Sekarang Sekitar usia 50 tahunan Ke atas Bosku Jadi seperti itu Nah disini teman-teman Bisa lihat sendiri Hasil akhir Dempulannya Flat Hasil cacatannya Bagus Ya itu Karena kami menjaga Kualitas Kita cuma terima 4-5 mobil Sebulan Akhirnya dengan Menjaga antrian Seperti itu Kita kerjanya Tidak ngotot Kita kerjanya Santai Hasil tetap Terjaga Nah yuk Kita bahas Di konsep belakang Nah di konsep belakang Ini ada Body kit juga Yang kita Install ulang Kita dempul ulang Kita cacat ulang Hasilnya rapi Coba kameramen Lihatkan Hasilnya rapi Ya teman-teman Bisa lihat Karena dempul Body kit itu Juga susah Bisa ngeflat Tidak gelombang Itu susah Bosku Nah di bagian Konsep belakang Kita buat clean Logonya Tidak dipasang Karena logonya Udah jelek Terang lid Dan list kaca Kita konsep Black chrome Jadi teman-teman Bisa lihat konsep Di bagian belakangnya Cukup menarik Dan Simple menawan Warna silver titanium Ini Tanduk Minta dipasang lagi Airnya kita pasang Nah karena ini Konsep mobil Restorasinya Hanya fokus di eksterior Teman-teman bisa lihat sendiri Eksteriornya Kita tidak upgrade Di kami Ini tidak upgrade Di kami Tapi kami diberikan pekerjaan Untuk merapikan pekerjaan Orang yang terdahulu Jadi seperti itu Yuk Kita lihatkan di ruang mesin ya Yang pasti Yang pasti kalau di GMS Itu keluar dari kami Interior bersih Eksterior ganteng Ruang mesin juga bersih Nah disini ruang mesin Konsumen Karena rubah warna Ada Permintaan untuk Ngecat ruang mesin ya Nah ini ruang mesin Sudah kita repan Kita samakan Warnanya sebelumnya Silver kuning Kita buat Silver titanium ya Dan finishingnya Di bagian ruang mesin Clean bersih Kamera bisa dilihatkan Kondisi ruang mesinnya Yang sudah bersih ya Nah ini Teman-teman bisa lihat Clean ya Nah inilah kualitas Dari garasi mobil Semarang mana ada Bengkel cat yang Berani detail Dibersihkan Eksterior bersih Dicuci Door smear Ruang mesin dibersihkan Interior juga dibersihkan Nah ini Kemaren itu Kita buatkan list kerja Nah disini teman-teman bisa lihat List kerja yang kami buat Jadi setiap mobil yang masuk di GMS Kita buatkan list kerja Agar Tidak ada yang ketinggalan Nah ini disini list kerjanya kita buat Saya kasih satu-satu tim saya Dari tim dembol Tim cat Tukang cat Tukang poles Tukang bungar pasang Saya kasih satu persatu Dan ini ada tulisannya Mobil punya siapa Nompol berapa Ada semua Nah ini fungsinya untuk apa Untuk Ketelitian pekerjaan Karena saya cukup detail Untuk pekerjaan Di modifikasi Divisi penggal cat Garasi mobil Semarang Oke bosku Jadi itu saja Review singkat Dari Innova Punyanya Pak Dul Dari Semarang Thank you ya bosku Sudah mengikuti dari awal Sampai air Garasi mobil Semarang Disini garasi mobil Semarang bosku Jangan lari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke bosku Jadi ini Innova Punyanya Mas Dul Konsumen kami Sekaligus Sahabat kami Sekaligus Rekanan kami Ini mobil sudah selesai Pengerjaan di GMS Dengan konsep Manut saya Jadi mobil ini Modifikasinya Manut saya Konsep modifnya Sesuai dengan hati saya Mas Dul Jendengkan kan lokasi Semarang aja Deket ya Sering mantau Pekerjaan mobil ini Sering nengok ke bengkel cat GMS Puas apa enggak Saya pribadi Bukan hanya puas Sangat puas Terima kasih Kebetulan rumahnya deket Sehari sekali Tak tengok Wuih Pekasiannya luar biasa Oke Mantap banget Mas Dul Mas Dul terima kasih Nah ini rekanan kami Mas Dul AC Kalau teman-teman sering lihat Video kami Servis AC mobil Ya ini Juragannya Dul AC mobil Rekanan GMS Iya pak Rokoknya ketinggalan Yuk hati-hati Maturusun Oke guys Thanks Udah nonton Channel kami Garasi Mobil Semarang Untuk kalian Jangan lupa ya guys Untuk klik Subscribe Button And hit the bell icon Biar kita semakin Caya Like, comment, and share See you next time